Terima kasih Anda kembali bersama kami di Berita Banten bersama saya, Rusdy Maulana. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali tiga berita utama pagi hari ini. Sejumlah sapi terus berlarian di dalam area Pelabuhan Merak. Sapi-sapi tersebut baru tiba dari Pelabuhan Bakauni Lampung. Mobil truk yang mengakut sapi menanjak dan oleng di flyover dalam Pelabuhan Merak. Sedangkan pintu belakang truk terbuka dan sapi-sapi akhirnya keluar dari truk dan memasuki area dermaga 1. Petugas pelabuhan menghalau sapi-sapi di dalam dermaga. Karena jumlah sapi yang lepas mencapai 19, petugas hanya menghalau dari kejauhan. Sapi-sapi kemudian berlari ke arah dermaga eksekutif yaitu dermaga 6. Seekor sapi ada yang lepas dan meloncat ke laut. Namun dapat dievakuasi dan mati. Sedangkan tujuh sapi lagi sudah dapat ditangkap oleh petugas ASDP dan kepolisian. Sisanya hingga minggu malam belum tertangkap. Menurut Kapolres Cilegon yang berada di Pelabuhan Merak, menyatakan kejadian lepasnya sapi terjadi di minggu malam pukul 20.30. Jadi dapat kami jelaskan bahwa memang telah terjadi mobil truk yang membawa sapi sejumlah 19 ekor. Dari Bakau ini tujuan Merak pada saat dia ingin exit pelabuhan, menaiki playover, kendara tersebut tidak mampu untuk menaiki playover. Sehingga terhenti dan pintu belakang menurut keterangan saksi terbuka sehingga sapi 19 ekor keluar dari truk tersebut. Yang lima lari ke dalam pelabuhan, yang sepuluh lari ke luar pelabuhan. Rencananya sapi akan dibawa ke Jakarta untuk kebutuhan menjelang idul adha. Adil Maranus dan Rikwalfredo melaporkan dari kota Cilegon, Banten. Terima kasih telah menonton!